Halo semua, perkenalkan saya Lala dari Yayasan Turbukarang Indonesia Di video kali ini saya akan melanjutkan mengenai tutorial pengolahan data habitat bentik Untuk video sebelumnya sudah dilakukan bagaimana pengolahan dengan menggunakan software Agisoft Nah sekarang di video kali ini akan dilanjutkan pengolahan data habitat bentik menggunakan software e-cognition Dimana pada software ini akan diklasifikasikan berbagai macam habitat bentik yang terdapat di pulau tersebut Oke, pertama-tama kita buka terlebih dahulu software e-cognitionnya Untuk pengolahan di e-cognition ini sendiri terdiri dari dua level Yaitu level 1 dan level 2 Untuk level 1-nya kita akan membuat segmentasi yang digunakan untuk memisahkan objek antara daratan, laut akal, dan juga laut dalam Oke, pertama kita create new project Kita pilih tiff hasil dari agisoft Nah, seperti ini Kemudian untuk tematic layer-nya Kita insert Kita masukkan data titik lapang yang sudah kita jadikan shp atau shapefile Disini saya namakan sebagai sample 1 Kemudian klik ok Kita cek apakah width dan height-nya sudah ada Kemudian kita klik ok Disini akan muncul hasil ortofoto dari agisoft Oke, kemudian Kita klik pada process tree Kita klik app new Untuk do-nya kita ganti menjadi level 1 Kemudian kita klik kanan pada level 1 Insert child Do-nya kita ganti menjadi segmentasi Penaman ini hanya dilakukan untuk agar lebih terstruktur dan kita tahu proses-prosesnya Jadi sangat penting juga Kemudian kita klik kanan lagi Tadi insert child Kemudian algoritm-nya kita masukkan multi-resolution segmentasi Karena disini kita akan mengsegmentasi citra drone-nya Domainnya pixel level Kemudian level name-nya kita ubah menjadi level 1 Nah untuk scale di level 1 ini Kita gunakan scale 250 Sedangkan shape dan compactness-nya kita gunakan default saja yang sudah ada di software e-cognition ini Kemudian kita klik ok Kemudian kita klik kanan dan execute 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 ini adalah proses untuk menjalankan ruleset yang sudah kita buat Kita tunggu sebentar untuk prosesnya Oke proses untuk segmentasi telah selesai Untuk proses segmentasi ini memang Memakan waktu yang sedikit lama Tergantung pada scale dan Juga tergantung pada ortofoto yang digunakan Karena untuk ortofoto yang kita gunakan ini termasuk kecil Dan juga segmentasinya yang tidak terlalu besar Eh tidak terlalu kecil Sehingga hanya memakan waktu beberapa menit saja Karena semakin kecil scale Maka prosesnya akan semakin lama Dan juga objek yang terbentuk akan semakin banyak pula Oke selanjutnya Kita akan membuat rasio antara band-band Nah kita ke bagian future view Di sini kita pilih Di sini kita pilih Object features Kemudian customize Nah kita pilih Create new arithmetic feature Nah di sini kita akan membuat Rasio band Biru dan hijau terlebih dahulu Klik layer values Min Masukkan band biru terlebih dahulu Layar 3 Layar 3 Kemudian Klik Rasio Kemudian kita pilih band hijau Band 2 Dan Klik ok Dan klik new arithmetic lagi Rasio band biru dan merah Kita pilih Berikutnya layer values Berikutnya layer values Min Untuk layer 1 itu adalah band merah Layar 2 adalah band hijau Dan layer 3 adalah band biru Klik ok Klik ok Kita buat lagi Untuk Rasio band hijau dan merah Oke Kemudian Kita gunakan rasio band ini Untuk Mencari nilai threshold Yang digunakan Yang cocok Untuk Daratan Kalau dalam Maupun Perairan tangkal Selain rasio band ini Kita juga bisa menggunakan Layer layer yang tadi kita coba Yaitu Layer merah Hijau dan juga biru Oke Kita coba Terlebih dahulu Untuk Layer Untuk Rasio band Biru dan merah Kita coba Dinilai 1,1 Sampai dengan 2,6 Nah Disini terlihat Teman-teman Bagian biru ini Menandakan Laut dalam Tidak lewat dari Tidak masuk ke dalam Wilayah perairan tangkal Maka rasio band ini Bisa kita gunakan Untuk klasifikasi Laut dalam Kemudian Cara untuk Membuat Klasifikasinya Kita klik kanan pada Segmentasi Apin new Kita buat dulu Terlebih dahulu Klasifikasi Klik ok Kemudian Klik kanan lagi Insert child Kita masukkan Assign class Untuk domainnya Image object level Levelnya level 1 Threshold condition Kita masukkan Sesuai dengan Nilai yang sudah kita Cari tadi Disini kita Menggunakan Rasio band Biru dan merah Kemudian kita Masukkan nilainya Tadi antara nilai 1,1 Lebih dari 1,1 Dan juga Kurang dari 2,6 Kita klik ok Untuk Use class nya Disini kita Masukkan Laut dalam Kita klik ok Untuk warnanya Kita pilih saja Kita klik ok Kemudian kita Klik kanan dan execute Oke hasilnya seperti ini Kemudian kita cari lagi Nilai threshold Untuk Perairan rangkal Maupun daratan Untuk daratan Kita bisa Coba lihat Pada rasio band Dan lainnya Bisa kita tambahkan Bisa kita kurangkan Disini Biar 1 Lalu Karena sebelumnya Saya sudah pernah mencoba Dan Kita mendapatkan Untuk Nilai threshold Daratan itu Pada Rasio band Hijau dan merah Dengan nilai 0,95 Nah bisa kita lihat Disini Walaupun tidak Semuanya Daratan Tertutup Tapi Tidak apa-apa Nanti bisa kita Lakukan editing Klik kanan lagi Pada klasifikasi Insert child Kemudian kita Menggunakan algoritma Assign class Trashout conditionnya Yaitu G banding R Kurang dari 0,95 Oke Kelasnya Yaitu Daratan Kita Execute Seperti ini Hasilnya Karena yang sudah Ke Execute Adalah Laut dalam Dan juga Daratan Kemudian selanjutnya Kita coba Untuk Kelas Perairan tangkal Untuk Kelas perairan tangkal Kita Menggunakan Rasio band Biru dan Merah lagi Dinilai 0,9 Kemudian 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 1,1 Oke Bisa kita lihat Disini Layan tangkalnya Sudah Tertutup Semua Masukkan 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 Lagi Sang Kelas Lebih dari 0,9 Selan Second Second Condition Kurang dari 1,1 Klik OK Kelasnya Yaitu Perairan tangkal Kita klik OK Warnanya Oke Kita execute Nah Seperti Inilah Hasil Dari Klasifikasinya Untuk Bagian-bagian yang Belum Ter Tutup ini Bisa kita edit Dengan Cara Klik kanan pada Toolbar Kemudian kita Pilih Toolbar Kita Centang Untuk Menu Manual Editing Nah Akan muncul Seperti ini Kemudian kita Bisa Pilih Ini Daerah Daratan Dengan cara Mengklik Shift Dan gerakan Mouse Sesuai dengan Daratan yang dipilih Seperti ini Seperti ini Kemudian kita Pilih Kelasnya yaitu Perairan tangkal Kemudian klik kanan Klasifikasi Selection Astara Maaf Disini kita Harusnya memilih Daratan Untuk Kelasnya Nah Maka akan terlihat seperti ini Bisa di zoom juga Kita pilih Yang menurut kita Adalah Daratan Sesuaikan Seperti rumah Kapal Dan lain-lainnya Termasukkan pada Kelas Daratan Saja Musica Kemudian Busca Mulica Musica Musica Dan Besak Musica 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 ini kita edit bukan hanya tarotan saja, bisa juga yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati editing yang sudah fix saya sudah pernah dilakukan pada hasil sitra yang sama bisa kita buka terlebih dahulu nah hasil editing tadi akan terlihat seperti ini, untuk cloud dalam perairan dangkal dan juga daratan kemudian kita akan lanjut kepada proses selanjutnya yaitu level 2 pada level 2 ini kita akan mengklasifikasikan habitat bentik oke kita buat proses 3 untuk level 2 dan klik kanan lagi kita insert child proses pertama yaitu copy level pada proses ini kita akan meng-copy level 1 terutamanya yaitu perairan dangkal agar ada pada proses ada pada proses level 2 disini kita menggunakan algoritma copy image object level kemudian levelnya yaitu level 1 class filternya kita akan memilih perairan dangkal kemudian untuk level name nya kita ubah menjadi level 2 kita pilih below karena level 2 nya berada di di bawah level 1 kemudian kita klik ok kemudian kita execute oke sudah selanjutnya yaitu kita akan beralih ke proses segmentasi kenapa dilakukan proses segmentasi ulang pada level 2 ini karena skala yang digunakan yaitu berbeda yaitu disini kita menggunakan skala 1,2,5 dimana skala tersebut lebih kecil sehingga artinya objek-objek yang terdapat pada citra drone ini akan tersegmen lebih kecil lagi dari pada sebelumnya untuk domain nya kita pilih image object level levelnya level 2 kelas filternya itu perairan dangkal ok kemudian scale parameter nya kita ubah menjadi 1,2,5 untuk level 1 kita menggunakan scale 250 kemudian kita klik ok lalu execute oke kita tunggu lagi sebentar oke sudah selesai kemudian kita klik kanan lagi open new selanjutnya selanjutnya adalah proses klasifikasi pada proses klasifikasi ini yang pertama kita insert data terlebih dahulu atau masukkan data training yang kita akan gunakan menggunakan algoritma assign class by thematic layer levelnya level 2 untuk class filternya perairan dangkal untuk tematic layer kita gunakan tematic layer 1 untuk attribute nya kita menggunakan id atau keterangan jika teman-teman membuatnya seperti itu kemudian untuk class mode nya kita gunakan create new class kemudian kita klik ok kemudian kita execute oke disini sudah ada beberapa kelas baru pada kelas hierarki seperti karang hidup karang mati lamun pasir dan juga rabel kemudian kita langkah selanjutnya yaitu training data pada proses training data ini kita akan menggunakan algoritma classifier kemudian levelnya level 2 class filternya kita masukkan kelas-kelas habitat bentik yang sudah ada kemudian disini kita operation nya kita pilih training karena disini kita akan mengaplikasikan data lapang sebagai data training kemudian konfigurasinya kita isi dengan svm karena disini kita akan menggunakan algoritma svm type nya kita pilih svm kemudian untuk features ini kita pilih object features layer value min kemudian kita pilih semuanya kecuali yang max div ini ok klik ok kemudian kita klik ok lagi kemudian execute selesai kemudian kita akan lanjut kepada proses execute svm disini kita akan menggunakan lagi algoritma classifier layer akan tetapi untuk class filternya kita pilih perairan tangkal dan operation nya kita akan menggunakan apply karena kita akan mengaplikasikan data lapang yang sudah kita masukkan dan kita train tadi ke dalam citra foto drone configuration nya kita pilih svm kemudian kita klik ok kemudian kita execute level 2 nya kita tunggu beberapa saat hingga terjadi perubahan pada citra drone mas seperti ini oke kita bisa lihat disini terdapat beberapa warna misalnya ini lamun ini adalah rubble ini adalah karang hidup dan ini adalah pasir kemudian untuk ini karang mati oke sekarang saatnya kita mengekspor kita klik export pada toolbar kemudian export results kita pilih kita pilih name nya select classes nya kita pilih all untuk export type nya kita pilih raster file kemudian content type nya kita pilih classification dan format nya dalam bentuk tiff untuk level nya kita export yang level 2 saja kemudian kita export kita pilih dimana tempat nya oke coba kita cek ulang oke coba kita cek oke ada seperti ini tanda jika sudah berhasil terekspor oke sekian tutorial dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih